Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, Ade Rianto Nasir Subscribe atau ikuti untuk tahu informasi tentang makam ziarah waliullah Peninggalan para waliullah, jagar budaya, wisata religi, dan tradisi yang ada di Indonesia Dahulunya Jakarta adalah kota pelabuhan yang berada di wilayah kerajaan pajajaran bernama Sunda Kelapa Setelah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah pada 1527 Kemudian daerah Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta Setelah berhasil ditaklukkan Demak, wilayah Jayakarta diberikan kepada wilayah bawahannya yakni Banten Yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Banten Saat Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin Ia memerintahkan orang terdekatnya untuk memimpin wilayah pelabuhan Jayakarta Orang suruhan Sultan Maulana Hasanuddin tersebut bernama Pangeran Sungersa Jayawikarta Atau dikenal dengan Pangeran Ahmad Jakarta Setelah lama berkuasa di Jayakarta, Pangeran Ahmad Jakarta memiliki keturunan dan diberi nama Pangeran Jayakarta Pangeran Jayakarta pun menjadi pewaris tahta ayahnya menjadi penguasa wilayah Jayakarta Namun di saat ia berkuasa, VOC sudah mulai menancapkan kekuasaannya di Nusantara, khususnya di Jayakarta Konflik dan perang antara Pangeran Jayakarta dengan Belanda VOC di Jayakarta berlangsung antara tahun 1610 sampai 1619 Pada awal kedatangannya di Jayakarta, VOC diberikan hak oleh Pangeran Jayakarta atas tanah di sisi timur muara Sunai Ciliwung Kemudian daerah yang sepi ini menjelma menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai daerah Konflik terjadi karena VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Konflik yang berujung perang antara Pangeran Jayakarta dengan VOC tidak dapat dihindari Dengan dibantu oleh pasukan dari Banten dan Inggris, Pangeran Jayakarta berhasil mendesak pasukan Belanda Yang mengakibatkan Jenderal Pieter Zunkoen melarikan diri pergi ke Ambon untuk meminta bala bantuan Sementara itu, di Jayakarta sendiri, mulai timbul konflik, yakni antara Banten dengan Inggris yang waktu itu sudah memiliki markas di muara sisi barat Sungai Ciliwung Konflik Banten dengan Inggris ini akhirnya timbul perang yang berakhir dengan terusirnya Inggris dari Jayakarta Tahun 1619, Jenderal Pieter Zunkoen kembali datang ke Jayakarta Maka kembali terjadi perang sengit antara pasukan Pieter Zunkoen dengan bala bantuan dari Ambon dengan pasukan Pangeran Jayakarta Pasukan tentara Pieter Zunkoen lebih kuat, kemudian berhasil memporak-porandakan pasukan gabungan Pangeran Jayakarta dan Banten Pasukan Banten melarikan diri ke arah barat dan selatan sedangkan pasukan Pangeran Jayakarta melarikan diri ke arah tenggara Yaitu daerah yang kemudian dikenal sebagai daerah Jati Negara Kaung, Jakarta Timur Di Jati Negara Kaung, Pangeran Jayakarta memulai kehidupan baru bersama keluarga dan para kerabatnya Setahun kemudian, Pangeran Jayakarta membangun sebuah masjid yang sekarang bernama Masjid As Salafia Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk menyusun strategi melawan Belanda Namun, beberapa kali Pangeran Jayakarta mencoba melakukan perlawanan terhadap VOC, namun tidak berarti karena kedudukan VOC semakin kuat Pada tahun 1640, Pangeran Jayakarta akhirnya meninggal dimakamkan di Komplek Pemakaman Keluarga di Jati Negara Kaung, Rayano 49, Pulau Gadung, Jakarta Timur Meski telah dimakamkan di dekat tempat tinggalnya di Jati Negara Kaung, tapi keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat luas Makam Pangeran Jayakarta baru terungkap setelah 3 abad setelah wafatnya tepatnya pada tahun 1956 bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-429 kota Jakarta Pengungkapan makam tersebut berjarak 316 tahun atau 3 abad setelah Pangeran Jayakarta wafat Ada alasan tertentu kenapa makam Pangeran Jayakarta baru terungkap setelah Indonesia merdeka Saat tinggal di Jati Negara Kaung, Pangeran Jayakarta melarang anak-anaknya dan kerabatnya untuk menjaga identitasnya Hal ini agar VOC tidak mengetahui keberadaannya Bahkan, Pangeran Jayakarta juga melarang kerabatnya untuk menikah di luar dari kalangannya Selain itu, untuk menutupi identitasnya dari kejaran VOC, Pangeran Jayakarta dan kerabatnya tidak menggunakan bahasa Melayu dengan warga sekitar Ada 4 makam lain yang mendampingi makam Pangeran Jayakarta, yaitu makam Pangeran Lahut, anak dari Pangeran Jayakarta, Pangeran Surya dan Pangeran Sageri yang merupakan keponakannya Dan makam Ratu Rafiah, istri dari Pangeran Sageri Kini di kompleks makam Pangeran Jayakarta selain Masjid As-Salafiah yang menjadi salah satu peninggalannya Terdapat peninggalan Pangeran Jayakarta lainnya seperti tasbih berwarna hitam dan tombak bernama Biring Lanang dan Biring Gali Itulah sekilas info tentang video ini Jangan lupa subscribe atau ikuti untuk tahu informasi tentang makam ziarah Waliullah Peninggalan para Waliullah, jagar budaya, wisata religi, dan tradisi yang ada di Indonesia Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe